Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Terus muncul nih langsung nih Opsi Apa? Seperti biasa Pilihan Opsi 1 Maju dan bantu tukang daging Untuk bersikap adil Hadiah penyelesaian Serious short Kelas atas tingkat huang Opsi 2 Memberi pelajaran secara diam-diam Hadiah penyelesaian Helm Ver... Ver... Verokin Verokin Kelas menengah tingkat huang Opsi 3 Tetap di tempat Hadiah penyelesaian Poin atribut acak plus 1 Si penjual berkata Berani-beraninya Si kecil ini bicara senaknya aja Eeeh Dan akhirnya peran pun seperti biasa Pilih 3 Bijak Sistem Kamu sangat baik Dan akhirnya si pembeli pun pergi nih Membawa dagingnya Hah Bagaimana aku bisa hidup hari ini Terus akhirnya peran datang nih Bos Aku beli 2 daging babi Oke Anda mau bagian dagingnya gimana? Peran menjawab Bagian leher Dan telinga Baiklah Satu potong leher Dan satu potong telinga Ini totalnya 20 tile Ini uangnya Oke tunggu sebentar Saya akan menghitungnya Hei Kemana anda pergi tuan? Terus pas dibuka 3 3 uang perak Aneh Aku bisa mengingat wajah para pelanggan dengan normal Tapi kenapa aku lupa Terlihat seperti apa dari rumahan tadi? Mungkinkah aku bertemu dengan dewa? BTW itu 3 uang perak Ini Harganya lebih ya Dibanding harga yang dipatok gitu loh Dalam hati peran Sayangnya gak mudah bagi semua orang untuk bertahan hidup di masa-masa sulit Di bawah batasan opsi sistem Hanya itu yang bisa aku lakukan Lalu kita pun lompat nih ke 2 jam kemudian Hah Aku memicu lebih dari 10 opsi hari ini Dan panennya cukup bagus Dan akhirnya kembali nih harusnya ke penginapan Setelah masuk Muncul lagi 3 opsi nih Opsi 1 Langsung kembali tidur Hadiah penyelesaian Tau Chuan Xinyi Kelas menengah tingkat prefektur Opsi 2 Pergi dan beritahu saudari junior Untuk tidak berkeliaran Hadiah penyelesaian Teknik Golden Snake Capture The Crane Boxing Yaitu kelas menengah tingkat swan Dan opsi ketiga Pergi ke pintu masuk penginapan Dan amati secara rahasia Hadiah penyelesaian Poin yang terampilan dasar acak plus 1 Hah? Kelas menengah tingkat prefektur Betapa berbahayanya kali ini? Karena kan opsi yang pertama kan Apa tadi? Kelas menengah tingkat prefektur Yaitu Langsung kembali tidur Dan Peiran pun milih 3 nih Nah Peiran Diem-diem Lihat-lihat Dan lihat tuh Ada si Chiu Yao Dalam hati Peiran Aduh Gadis ini emang Bom waktu terbesar Lalu setelah Mengikuti si Chiu Yao nih Munculnya 3 opsi Opsi pertama Tangkap Fang Chiu Yao Dan bawa dia kembali ke penginapan Hadiah penyelesaian Tarian Ching Yun Kelas atas tingkat swan Opsi kedua Biarkan Fang Chiu Yao Menyadari keberadaanmu Dan kembali ke kamar Dengan sendirinya Hadiah penyelesaian Tombak Swallow Tail Swallow Tail Gun Yap Kelas bawah tingkat swan Opsi 3 Mengikutinya diam-diam Hadiah penyelesaian Poin kenterampilan dasar acak Plus 1 Dalam hati Peiran Apakah ini akan membuat Gadis ini dipukuli Orang-orang sekali Pilih 3 Nah terus Peiran Maju nih Pelan-pelan Eh balik kah? Oke Opsi 3 tuh Mengikutinya diam-diam Oke Terus tiba-tiba Entah dari mana nih Paman Jangan lakukan ini Aku akan berteriak Kalau kau melakukan ini lagi Orang itu membalas Yang pamannya ya Hehehe Berteriaklah Hingga tenggorokanmu patah Gak akan ada yang peduli Hah? Seseorang Tolong aku Terus akhirnya Ini nih Si Chiyo ternyata Sampai disana Hei bajingan Hei bajingan Lepaskan Lepaskan gak disitu Hah? Kau? Siapa kau? Dan si Chiyo langsung nih Mengeluarkan kayak pedangnya gitu Dan langsung menodongnya ke si cowok tuh Si cowok berkata Bagus Kau orang baik Aku akan memanggil seseorang Untuk menghajarmu Dan dia pun langsung kabur Dalam hati Chiyo Aku telah menegakkan keadilan Tapi tiba-tiba Ceweknya berkata nih Hei Jangan pergi Kau belum membayarku Nah mendengar itu Si Chiyo bingung Hah? Apa artinya ini? Chiyo berkata Kau gak perlu berterima kasih paraku Aku hanya Cewek itu membalas Aku berterima kasih atas pertolonganmu Apa kau gila? Dan si cewek pun pergi Hah? Apa aku berbuat salah? Hei Hah? Apapan? Aku dengan baik hati menyelamatkannya Tapi dia malah memarahiku Sungguh Dia lebih menyebalkan daripada senior Hei Apa bisa? Dia tidak menyebutku Eh tunggu Bau Bau apa ini? Baunya enak sekali Chiyo pun langsung bergegas Mencari arah baunya tuh Kita lihat Muncul nih Dia sampai di sebuah toko Yaitu pancake Dan pankreas Babi Sancan Enggak Enggak Aku keluar untuk menyelidiki bisnis itu Jadi bagaimana bisa Aku punya waktu untuk makan ini Terus tiba-tiba Ada seorang nenek-nenek nih Dia seperti kesakitan tuh Aduh Aduh Eh Bibi Apakah anda baik-baik aja? Si nenek berkata Ah Garis muda Hidup ini Suguh berat Chiyo Merespon nih Tidak apa-apa Bi Jika anda memiliki kesulitan Katakan aja Saya akan membantu anda Bibinya berkata Garis muda Siapa kau? Kita tidak saling mengenal Tetapi kenapa kau mau membantuku? Apa kau ingin berbohong padaku untuk uang? Chiyo berkata nih Bibi Apa yang anda katakan? Membantu orang tua adalah apa Yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang di generasi saya Ayo Biarkan saya membersihkan anda terlebih dahulu Garis muda Kau baik hati Bibi Apakah Ada masalah? Ah Menantu perempuanku tidak memperlakukanku dengan baik akhir-akhir ini Dia memberiku makanan sisa Dia bahkan membuatku tidur di gudang kayu di malam hari Dia mengetahui bahwa kakiku kesakitan Dan akhirnya meninggalkanku disini sendirian Aku pikir dia hanya ingin aku mati Chiyo merespon nih Keterlaluan Bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam di dunia ini? Bibi Ayo pergi Aku akan pulang bersamamu untuk meminta penjelasan Terus nih neneknya berkata nih Nggak Nggak bisa Menantu perempuanku adalah tikus yang terkenal Dia sangat kuat Eh BTW Tikus disini bukan hewan loh ya Chiyo merespon Jangan khawatir Bibi Menantumu tidak akan bisa mengalahkanku Neneknya melanjutkan Ini Baik Dia pasti akan membuka matanya Inilah sebabnya Aku menyebutmu garis baik Chiyo berkata Marahlah Ayo Saya akan mendukung anda Terus akhirnya mereka berdua pun pergi nih Sedangkan si perang kan masih Buntutin mereka berdua kan Tangisan Tanda kutip Tangisan malam Adalah trik yang cukup umum Ada juga Orang yang bisa tertipu oleh ini Dan disana Sampai nih di rumah Neneknya harusnya ya Keluarlah Kau menantu jahat Hei Siapa itu yang mengetuk Begitu keras di tengah malam Aku akan memburu mu hari ini Nah kita lihat tuh Si Chiyo tuh Wanita jahat Hari ini Aku akan meminta keadilan untuk Bibi Dalam hati Si yang pemilik rumah Aneh Aku tidak menyadari dia Saat pertama kali keluar Aku juga gak tau Alasan kenapa Wanita tua itu Memberi tanda Terus ini neneknya berkedip nih Kayak memberi Memberi apa Memberi isyarat mungkin ya Si pemilik rumah berkata Siapa kau Kenapa kau mencampuri urusanku Dengan cepat Chiyo jauh ngeluarkan pedangnya nih Wanita jahat Kau gila Nah terus si pemilik rumah ngeledek Hah Kenapa Kau berani menarik pedang Kalau kau mau mempunyai kemampuan Tebaslah aku Disini Ayo sini Terus ada warga yang berteriak tuh Suara apa itu Jangan mengganggu orang tidur Terus ada yang datang nih Maaf Kami akan segera kembali Nona Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan Mari masuk ke dalam Jangan mengganggu tetangga Si neneknya berkata Nona Fang Ayo masuk dan bicara Chiyo yao Merespon nih Oke Aku mencari akar masalahnya Dan aku Tidak ingin menyakiti orang Dan mereka pun akhirnya masuk Nah ini si Peran masih Memata-matai mereka ya Hah Sebenernya ada Orang yang misterius Kota Luoksia ini bener-bener Macam berjongkok Naga bersembunyi Penipur rendahan ini Memiliki orang kuat di kelompoknya Maksudnya ada orang kuat ya Tapi gak pernah terdengar gitu Terus setelah di dalam Dalam hati Chiyo Ada apa ini Tiba-tiba kakiku terasa Lemas Nah ini sedikit perkataan nih Sedikit flashback Perkataan dari Peran gitu kan Kalau kakimu tiba-tiba Terasa lemas Jangan banyak berpikir Larilah sekuat tenaga Karena kemungkinan 90% Ada bahaya di sekitar kalian Jika tidak melarikan diri Tunggu aja kematianmu Lalu Chiyo sadar tuh Hah Ini buruk Nah itu kakimu yang lemes kan Hei Nona Kau ingin pergi kemana Dengan cepat Si Chiyo langsung Berdiri Menerobos tembok Dan langsung lari tuh Walaupun kakimu agak lemas kan Ayo Tangkap dia hidup-hidup Nah lalu Chiyo mengambil pedangnya nih Minggir kalian Eh apa Kenapa dia masih begitu kuat Setelah terbina racun Gadis ini memiliki keterampilan Kalian mundur lah Bos Dalam hati Chiyo Jika aku hanya membunuhnya Aku masih memiliki kesempatan untuk lari Lalu Chiyo menggunakan skill nih Pai Hong Fantian Untuk menyerangnya nih Dia maju menyerang Menggunakan pedangnya Tapi pedangnya Dengan mudah dihindari Dan perutnya langsung dipukul tuh Pake pedang tuh Pake ujung pedangnya Dalam hati Chiyo Aku hanya ingin berbuat baik Tapi kenapa ini terjadi Lalu muncul nih Tiga opsi Opsi satu Turun dan bunuh semua penjahat Di sekitar Fang Chiyo Hadiah penyelesaian Shuang Feng Kuan Er Kelas menengah tingkat bumi Opsi kedua Berteriak keras Menarik patroli malam Menarik perhatian patroli malam mungkin ya Hadiah penyelesaian Iron Point Steel Gun Yaitu kelas menengah tingkat kuning Lalu opsi tiga Bawa Fang Chiyo Pergi tanpa menyakiti penjahat Hadiah penyelesaian Poin atribu dasar Acak plus satu Dalam hati Peyran Meskipun dua Terlihat pilihan yang paling Menghemat tenaga Tapi selalu terlihat Sebagai pilihan yang sulit Aku harus mencari cara Lalu Peyran Menggunakan kayak cincin tuh Kayak sebuah cincin Dan langsung Wush Ngilang tuh Orang yang kiri berkata Bosku luar biasa Ku G-U ya bukan K-U G-U Nama Anda menghentikan gak disini Dengan satu gerakan Yang karena menambahkan Hei Aku hanya ingin bisa Mengurus hal-hal seperti bos Bosnya berkata nih Hei Berurusan dengan wanita Harus diikat Lalu kita lihat nih Orang berbaju hijau ini Mengambil tali nih Haha Garis kecil Mari kita lihat Kemana kau akan pergi Hah Sambat kenaku Siapa yang bisa Melalatkanku Lalu tiba-tiba Ada sebuah hodakan Tepat di depan Si baju hijau Hei Apa yang terjadi Siapa itu Dalam hati si bosku Pisahku gak bisa keluar Kuat sekali Itu karena grogi ya Bukan gak bisa keluar Karena ngara tenaga Tapi karena grogi ketakutan Saya gak tau Senior mana yang ada disini Saya Kulwocing Pemimpin Genghuang Kalau kami menyinggung Anda Tolong maafkan kami Terus akhirnya Dengan cepat nih Asapnya pun langsung hilang Tapi ternyata Seiring dengan asapnya hilang Si Chiyou pun juga udah hilang Yang berarti Berhasil diselamatkan Oleh Si Peiran Dan melihat itu mereka bingung Hah Garis kecil itu hilang Kemana Hei bosku Apakah kau baik-baik aja Bosku berkata nih Diam Apa kau gak liat Kau telah menyentuh Seseorang yang seharusnya Tidak kau sentuh Untungnya Master itu masih Memberi kita sedikit wajah Pada Genghuang Jika tidak Kita semua akan mati Jika tidak ada hal penting Jangan keluar Aku akan memeriksa Master mana Yang datang ke kota Luoksia Dan sekarang pun Kita pergi nih Ke si Peiran Dan juga si Chiyou 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 Yap Dalam hati Chiyou Apakah aku diselamatkan Atau Hanya Senior Chiyang Yang menyelamatkanku Senior Aku Perang berkata Shh Jangan bicara Kau terdina racun Diam dan tidurlah sebentar Aku akan membangunkanmu Saat sudah aman Dalam hati Chiyou Sayangnya Jika aku mendengarkan Senior sebelumnya Aku gak akan tereduksi Ke titik ini Hah Senior Maaf Dan akhirnya pun Sampai di rumah nih Lebih tepatnya di penginapan Tiba-tiba Hah Tidak Gak apa-apa Jangan takut Aku dari sini Sudah dari Chiyin Iya gak apa-apa Lalu Perang pun masuk nih Sudah bangun Chiyin menjawab Iya baru aja bangun Sini Ulurkan tanganmu Dalam hati Chiyou Aneh Kenapa aku gak menyadari Bahwa Senior sangat-sangat baik sebelumnya Perang berkata Yah Seperti Yah Sepertinya Itu hanya dupa ajaib biasa Tanpa racun lainnya Setelah makan dan istirahat selama 2 jam Kau bisa pulih Terima kasih Senior Senior Aku salah Aku seharusnya mendengarkan kata-katamu Dan tidak mengataimu seperti itu Lalu akhirnya muncul opsi nih Opsi satu Tidak apa-apa Semuanya udah berakhir Gak perlu mengingatnya Hadiah penyelesaian Ten Flashes of Absolute Gods Kelas bawah tingkat prefektur Opsi dua Bagus Kalau kau tahu Bahwa kau salah sekarang Tetapi sekarang kau tahu Bahwa Seniormu bijaksana Hadiah penyelesaian Liulu Kelas atas tingkat bumi Opsi tiga Jangan mengakui kesalahanmu kepada aku Menurutmu Kenapa aku bisa muncul tepat waktu Itu karena Aku sudah mengikutimu sejak lama Alasnya kenapa aku gak menghentikanmu Karena aku ingin kau menderita Hadiah penyelesaian Atribut dasar acak Plus satu Dalam hati Peran Sistem Bukankah kau terlalu kejam Lalu Seperti biasa nih Peran ngambil Opsi ketiga Jangan mengakui kesalahanmu padaku Menurutmu Kenapa aku bisa muncul tepat waktu Itu karena aku telah mengikutimu Sejak lama Alasnya kenapa aku tidak menghentikanmu Karena aku ingin kau menderita Hah Aku Peran melanjutkan Setelah minum obat Kita akan berangkat dalam dua jam Ciu Yau bertanya Saudari Cicin Apa aku benar-benar menyebalkan Cicin menjawab Bagaimana bisa Aku merasa kasian padamu Tapi terlambat Aku benar-benar tahu bahwa aku salah Senior benar Di bawah gunung merubahaya Aku jelas membantu mereka Tetapi mereka malah menyakitiku Aku Cicin berkata nih Ada baiknya Kalau kau tahu kesalahanmu Dan kau bisa memperbaikinya Mari minum obatlah dulu Dan akhirnya obatnya pun diminum tuh Ciu Yau berkata Saudariku Obat ini memiliki aroma yang nyaman Dan rasanya jauh lebih lembut Saat dimakan Cicin merespon Yaudah Istirahatlah dengan baik Aku akan disini untuk menemanimu Ciu Yau berkata lagi Seberapa kuat senior itu Orang-orang yang aku temui hari ini Setidaknya adalah praktisi yang mendalam Tapi dia dengan mudah menyelamatkanku Senior seperti tahu segalanya Dia orang yang tidak terduga Oh ya BTW Itu tadi kayaknya Ranah profound Tapi belum ada pembagiannya nih Untuk ranahnya Jadi belum ada Untuk tingkatan-tingkatannya Belum dikasih tahu dari komiknya Jadi untuk sementara Kita ikut komiknya aja Sesuai yang dicakapkan Apa? Sesuai yang ditulis Jadi Ya tahanlah dikitlah Bentarlah Semoga aja ada Benar Senior sangat luar biasa Lalu ini Ini harusnya 2 jam kemudian ya Karena mereka siap-siap pergi tuh Peram bertanya Apakah kau merasa tidak nyaman? Enggak Obat yang diberikan senior sangat efektif Yaudah Kalau begitu mari berangkat Dan mereka pun pergi nih Di saat yang bersamaan Mereka berpapasan nih Dengan orang semalem tuh Si penjaga berkata Tuan Chen anda disini Si Tuan Chen berkata Aku ingin menanyakan sesuatu baramu Tetapi jangan biarkan ini menyebar Jika orang ketiga tahu Kau tahu akhirnya bukan? Apakah ada sekte luar biasa Yang datang baru-baru ini? Si penjaga menjawab Aku hanya menerima 6 tamu kemarin Mereka semua memakai tudung kepala Dan pergi hari ini Si Tuan Chen berkata Kata kabar aku Seperti apa mereka? Si penjaga menjawab Aneh Loh Aku gak bisa mengingati sama sekali Dalam hati si Tuan Chen Mungkinkah metode pikiran digunakan Sepertinya itu mereka? Tuan Chen berkata nih Loh Jadi apa yang kau ingat? Kalau tidak ingat Aku akan menendangmu sampai mati Tunggu, tunggu, tunggu Tuan itu memberiku 7 koin Sini Tunjukkan Nah Ini dia 7 koin Tuan Chen bertanya Apa kau yakin ke 7 ini? Si penjaga menjawab Aku yakin Sulit untuk dihargai oleh seorang master Sehingga aku berniat menggunakannya Sebagai uang perlindungan Dan itu tersembunyi di bagian dalam Terus dilihat koinnya ini Dalam hati si Tuan Chen Tuan Ping Rui Xiang Tiga harta wilayah Wainan Lalu mereka pun Sampai di sebuah Di sebelah sebuah sungai Hah? Aku jelas mengikuti petanya Tapi kenapa kita belum sampai Sini? Biar aku mencoba melihatnya Pas dilihat Terus nih Mereka berdua ngeliat Lebih tepatnya Ciu Yau ya Ciu Yau ngeliat ke mereka bertiga Hah? Jangan liat kami Kami juga gak mengerti Kami gak perlu melihat peta saat kami keluar Terus dengan santainya Piran cuma minum gitu kan Ini segi flashback nih Jalan berikutnya Tergantung pada kalian Lagi pula Kalian jauh dari rumah Melihat gambar Dan mengetahui jalan Adalah keterampilan yang penting Ciu Yau bertanya nih Bagaimana kalau Bertanya pada senior Mereka bertiga menjawab Setuju Ya tapi siapa yang pergi? Kakak senior Aku yakin dia akan membunuh kami Sebenarnya kami telah berkali-kali Bertanya Di sepanjang jalan Cicin berkata nih Biar aku aja Lalu diambil petai Sama si Cicin tuh Ciu Yau berkata Enggak Saudari Cicin Bagaimana aku bisa membiarkanmu Dimarahi senior Cicin menjawab Enggak masalah Bukankah kita turun gunung Untuk mencoba belajar Dan memperoleh hal-hal baru Enggak masalah Dimarahi beberapa kali Dalam hati Cicin Aku bener-bener ingin dimarahi Kakak senior lagi dan lagi Waduh Cicin berkata nih Ya sudah Kau tunggu aja disini menungguku Eh Tunggu Tapi Saudari Cicin Kau bener-bener orang yang baik Terus Cicin menghampiri Cicin Peiran nih Senior Cicin Peiran bertanya Gak tau jalan lagi Eee Iya Sang sulit untuk mengidentifikasi Tempat-tempat Dimana tidak ada pejabat Atau tauisme Peiran merespon Sebenarnya Cara terbaik untuk belajar Membaca peta Adalah dengan belajar Cara menggambar peta Hah menggambar peta Peiran menjawab Iya benar Ketika kau mengerti Bagaimana gambar peta itu dibuat Maka kau akan mengerti Bagaimana cara membacanya Ini Buku ini akan membantumu Terima kasih senior Terus Bukunya pun dibaca Sama si Cicin Senior Sepertinya aku mulai mengerti Peiran berkata Nah yaudah Kalau begitu Cobalah menemukan jalan Dan mereka mulai nih Jalan-jalan-jalan Dan ketemu nih Sebuah kota tuh Ciuyo berkata Wah kita benar-benar sampai Di desa Cifu Saudari Cicin Kau sangat menakjubkan Cicin merespon Buku yang diberikan senior Padaku sangat bagus Hah? Buku? Buku apa? Ini Buku ini Hei Biarkan kami juga melihatnya Iya Apa isinya catatan? Biarkan aku melihatnya Biarkan aku menyalinnya Dan saat kita kembali Aku akan memberikan salinannya Dalam hati Cicin Meskipun tidak yakin Buku ini seharusnya Ditulis sendiri oleh senior Cicin bertanya Senior Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Perang menjawab Coba ungkapkan pendapatmu Ciuyo menjawab nih Mengungkapkan pendapatnya Kita harus pergi ke desa dulu Untuk mencari tahu Bagaimana anak-anak itu menghilang Pastikan waktu Dan tempat terlebih dahulu Hah? Kau hanya akan mengejutkan orang Dengan melakukan itu Hah? Mendengar itu Mereka semua bingung nih Perang melanjutkan Kasus kehilangan anak Sering terjadi di desa Cifu Dan para penculik Kemungkinan masih Melakukan kejahatan Bahkan mengintai di desa tersebut Sekali kau bertanya Kau hanya mengekspos diri sendiri Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya? Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao 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 Ciao